Sementara itu seribuan umat menghadiri acara doa bersama yang digelar oleh Barisan Santri Indonesia atau BSI di Manunggal Jati Pendurungan, Semarang Timur. Acara ini diadakan untuk mendukung kemenangan pasangan Ahmad Lutfi dan Tadz Yassin dalam Pilkada Jateng 2024. Ahmad Lutfi dan Tadz Yassin kompak mengenakan baju biru khas tim pemenangan turut hadir dalam acara yang dimulai dengan lantunan solawat diiringi rebana dan doa-doa. Para umat yang datang sebagian besar mengenakan busana putih terdiri dari berbagai kalangan, baik muda-mudi maupun lanjut usia. Ketua Umum Barisan Santri Indonesia BSI, Gus Ahmad Mudelor Iksan memberikan alasan mengambil organisasinya mendukung pasangan Lutfi Yassin, salah satunya merupakan pasangan agamis. Gus Yassin adalah putra Mbah Maimun Zuber, sementara Pak Jenderal Lutfi juga seorang santri, lulusan pondok pesantren. Gus Mudelor menekankan pengalaman Ahmad Lutfi sebagai mantan Kapolda Jateng yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah selama lima tahun. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus gorengan di media sosial yang bisa memanaskan situasi. Ketua Umum Barisan Santri Itu soal tadi kesejahteraan pesantren hingga menaikkan upah guru raji? Oh iya, tadi sudah disampaikan sama beliau-nya, usia Allah, kalau beliau jadi, pasti akan dinaikkan. Itu betul dukungan dengan Pak Ahmad Lutfi sebagai waktu? Dua dukungan kita akan dikira terus di Jawa Tengah di segmentasi ulama santri dunia Ustadz-Ustadz. Ini dari campuran antara pengurus PSI, juga para alam ulamak dunia, perwakilan dari 35 kabupaten. Alhamdulillah hadir semuanya, kita semua tahu untuk gedung tidak muat sampai lebar-lebar di luar. Bakal calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi mengatakan, bakal diingatkan kesejahteraan podo pesantren. Menurutnya, Jawa Tengah mempunyai perjalanan nomor 10 tahun 2023 tentang podo pesantren yang harus segera dieksekusi. Perjalan itu harus segera dilaksanakan agar terdapat keberbihan antara pesantri menguat pesantren. Mohon Gubernur Jawa Tengah, Jawa Tengah tanya kesilangan akurus ini, karena mempunyai perjalanan berharga yang menyebarkan lulusan warga pesantren dengan semua. Jawa Tengah terdapat keberbihan antara pesantren. Ada santri, kemudian para tokoh-tokoh agama yang lain yang tergabung dalam barisan santri Indonesia. Dan ini seluruh Jawa Tengah, sebagian ada perwakilan yang merupakan bentuk hubungan kepada kami yang kemarin secara legitime telah mendapatkan diri sebagai calon dan bacalon gubernur dan wali-wali. Artinya kami hari ini melihat, mendengar ya, melihat, mendengar terkait dengan aspirasi yang beliau-beliau sampaikan. Tentu ini merupakan suatu amanat yang harus kita lakukan ekstrasi pada saatnya nanti apabila proses pemilihan hubungan akan berlangsung. Dan ini merupakan satu masukan untuk visi-visi kami dalam rangka memberikan manfaat khususnya kepada barisan santri Indonesia. Pak tadi soal pesantren Pak? Memang benar, jadi pesantren itu kan ada perda nomor 10 ya yang harusnya segera dieksekusi. Mungkin dari Pak PJ yang baru akan, mungkin sudah atau belum kami belum tahu. Tapi prinsip perda ini harus kita laksanakan agar nantinya pesantren ini tidak hanya merupakan suatu, ada suatu keperbiayaan kepada santri atau pesantren. Contoh diantaranya di santri itu kan ada Guru Madin ya yang sekarang ya akan kita tinggalkan kembali, kalau dari nilainya masih di bawah sekali. Kemudian ada lagi kesetaraan pesantren, urusan pesantren untuk lebih bersetara dengan sekolah sekolah umum yang tentu akan kita update ke depannya akan lebih baik. Kemudian mengkaji kembali terkait dengan perda itu sendiri. Jadi kalau pergub atau perda yang ditapkan itu kan harus kita kaji ulang agar kepibaan kepada pesantren itu tidak akan kita utamakan. Terima kasih telah menonton!